Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Husna Watima Saya akan menjelaskan perbedaan studi kasus dan fenomenologi Yang pertama, saya akan menjelaskan studi kasus terlebih dahulu Jadi, studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial Penelitian studi kasus ini bertujuan Secara khusus harus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara mendalam Secara khusus, sebagai suatu kasus, sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam Dan, fenomenologi itu merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif Yang diaplikasikan untuk mengungkapkan kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep Nah, fenomena yang sadar dari individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya Nah, studi kasus ini, tujuannya ini memahami satu orang secara mendalam Metode pengumpulannya itu bisa interview, observasi, atau studi dokumentasi Sedangkan, fenomenologi itu tujuannya memahami pengalaman dari sudut pandang partisipan Nih, fenomenologi itu kalau menurut saya salah satu poin yang penting Kenapa? Karena menjadi kelebihan Kenapa bisa menjadi kelebihan? Karena menjadi metode riset yang dekat dengan filsafat atau psikologi Nah, pengumpulan data, analisis data, mencari makna berbagai aspek, pengalaman, integrasi untuk makna menjadi pengalaman khas Jadi gini, intinya itu, studi kasus dan fenomenologi itu Yang pertama, studi kasus itu kalau menurut saya satu orang Kenapa satu orang? Karena itu secara mendalam Fenomenologi juga secara mendalam Cuma, fenomenologi itu sekelompok Jadi, jumlahnya itu lebih dari satu Kayak misalnya 5-25 orang Walaupun secara mendalam, sama Seperti studi kasus Jadi, perbedanya itu kayak Studi kasus itu satu orang Gak lebih loh dari dua atau tiga Sedangkan kalau fenomenologi itu 5-25 orang Jadi, lebih dari satu orang itu Mungkin cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh